Terkait banyaknya napi yang kembali melakukan aksi kriminal seusah dibebaskan, membuat Menkum Ham Yasona Lawli kembali angkat bicara. Ia pun meminta pihaknya agar meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, Yasona juga meminta agar para napi yang dibebaskan karena kebijakan asimilasi itu diawasi selama 24 jam. Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian soal kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana dalam rangka pandemi COVID-19. Ia berujar peningkatan koordinasi tersebut dilakukan agar para narapidana yang kembali berbuat kriminal dapat segera dikembalikan ke lembaga permasyarakatan. Hal ini ia nyatakan dalam siaran pers pada Senin 20 April 2020 seperti dikutip dari kompas.com. Selain itu, Yasona juga meminta anak buahnya mengevaluasi para narapidana yang telah dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menekan jumlah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari penjara. Nantinya, para narapidana tersebut akan dilakukan pengawasan selama 24 jam agar tak melakukan aksi kriminal lagi. Arahan itu disampaikan Yasona kepada para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham menanggapi kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana. Adapun jumlah narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka penjagaan COVID-19 telah mencapai 38.822 narapidana pada Senin 20 April 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!